Dalam nota pembelaannya, Ferdi Sambo tetap membantah merencanakan pembunuhan Yosua. Keluarga Yosua pun meminta majelis hakim bisa adil dalam memberi putusan nantinya. Setelah menyaksikan sidang pledoi Ferdi Sambo, ayah Brigadir Yosua Samuel Huta Barat menyebut, membantah adalah hak terdakwa. Tetapi ia berharap majelis hakim bisa menjatuhkan fonis yang terberat untuk Ferdi Sambo. Ayah Yosua juga menilai permintaan maaf Sambo tidak tulus. Terima kasih yang mulia pengadilan. Majelis hakim yang mulia. Membantah itu hak dia, setiap hak terdakwa. Jadi oleh karena itu, kita ya disana kan ada majelis hakim untuk menilainya. Ya kami sangat berharap pasal 340 diterapkan untuk dia. Dia di dalamnya itu kan hukuman mati, seumur hidup, dan paling lama tahanan penjara 20 tahun. Kemarin kan dia sudah ditutup, seumur hidup. Kami sangat berharap hukuman maksimal, hukuman mati. Biar jangan ada lagi di kemudian hari sabu-sabu berikutnya. Itu permintaan maafan itu hanyalah simbolik gitu. Dari wajahnya, dari awal pun tidak ada rasa penyesalan dia saya lihat. Seolah-olah ada unsur dendam di wajahnya itu. Dari wajahnya, dari awal pun tidak ada rasa penyesalan dia saya lihat. Dari wajahnya, dari awal pun tidak ada rasa penyesalan dia saya lihat.